Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 9. Yesus mengutus kedua belas murid. Pada suatu hari, Yesus mengumpulkan kedua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan segala penyakit. Lalu ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan yang sakit. Jangan kalian membawa apa-apa dalam perjalanan ini, katanya kepada mereka. Jangan membawa tongkat, atau tas, atau makanan, ataupun uang. Jubah cadangan pun jangan. Tinggallah di satu rumah saja dalam setiap desa. Apabila kalian memasuki sebuah kota dan penduduknya tidak mau mendengarkan kalian, tinggalkan mereka. Tunjukkan murka Allah ke atas mereka dengan mengebaskan debu dari kaki kalian pada waktu kalian pergi dari situ. Demikianlah mereka berjalan dari desa ke desa sambil mengabarkan berita kesukaan dan menyembuhkan yang sakit. Herodes bingung Ketika berita tentang mujizat-mujizat Yesus terdengar oleh gubernur Herodes, ia merasa gelisah dan bingung, karena beberapa orang mengatakan, dia adalah Yohanes Pembaptis yang telah hidup kembali. Orang lain lagi mengatakan, dia adalah Elia, atau salah seorang nabi zaman dahulu yang telah hidup lagi. Desas-desus ini tersiar di seluruh negeri. Yohanes telah kupenggal kepalanya, kata Herodes. Jadi, siapakah orang ini? Banyak sekali cerita aneh yang kudengar mengenai dia. Ia berusaha menjumpai Yesus. Yesus memberi makan lima ribu orang. Setelah para rasul kembali kepada Yesus dan melaporkan apa yang telah mereka lakukan, diam-diam ia pergi ke kota Betsaida bersama-sama dengan mereka. Tetapi orang banyak mengetahui kemana ia pergi, lalu mengikuti. Ia menyambut mereka. Lalu mengajar mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang yang sakit. Ketika hari sudah petang, datanglah kedua belas muridnya menyarankan agar ia menyuruh orang-orang itu pergi ke desa-desa dan daerah-daerah di sekitar itu untuk mencari makanan dan tempat menginap. Karena di tempat yang sesunyi ini tidak ada makanan, kata mereka. Tetapi Yesus menjawab, Kalianlah yang harus memberi mereka makan. Mana mungkin? Kami hanya mempunyai lima roti dan dua ikan, kata mereka. Apakah guru mengharapkan kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini? Di situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira lima puluh orang sekelompok, sahut Yesus. Mereka melakukan apa yang disuruhkan kepada mereka. Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu. Lalu menengadah ke langit mengucap syukur. Kemudian ia memecah-mecahkan roti itu untuk dibagikan oleh para muridnya kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang. Namun demikian, masih ada sisa dua belas keranjang penuh. Siapakah Yesus itu? Pada suatu hari ia sedang berdoa seorang diri. Murid-muridnya berada tidak jauh dari situ. Lalu ia menghampiri mereka dan bertanya, Menurut orang banyak, siapakah aku ini? Yohanes pembaptis, kata mereka. Atau mungkin Elia, atau salah seorang nabi zaman dahulu yang telah hidup lagi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, Menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus menjawab, Mesias, Kristus dari Allah. Yesus berpesan dengan sangat kepada mereka agar hal ini tidak dikatakan kepada orang lain. Aku, Mesias, harus mengalami banyak penderitaan, katanya. Aku akan ditolak oleh para pemimpin Yahudi, para tua-tua, para imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh. Tiga hari kemudian, aku akan bangkit. Kemudian ia berkata kepada mereka, Siapa yang ingin mengikut aku, harus mengesampinkan keinginan serta kesenangan dirinya sendiri, dan memikul salibnya setiap hari, dan berdekatan dengan aku. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan selamat. Tetapi, siapa yang berusaha mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Apakah untungnya memperoleh seluruh dunia, jikalau diri ini binasa? Siapa yang sekarang ini merasa malu akan aku, dan perkataanku, Kelak aku, Mesias, merasa malu akan dia, pada waktu aku datang dalam kemuliaanku, dan kemuliaan Bapakku, serta malaikat-malaikat yang kudus. Dengan sungguh-sungguh aku berkata, beberapa dari kalian yang sekarang berdiri di sini, tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus dalam kemuliaannya Delapan hari kemudian, ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes ke bukit untuk berdoa. Pada waktu ia berdoa, wajahnya bersinar, dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Kemudian muncul dua orang bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia. Rupa mereka sangat mengagumkan, penuh dengan kemuliaan. Mereka berbicara tentang kematian Yesus di Yerusalem yang akan dialaminya, sesuai dengan rencana Allah. Petrus dan kedua temannya sangat mengantuk dan mereka tertidur. Ketika terbangun, mereka melihat Yesus diliputi kecemerlangan serta kemuliaan, dan dua orang berdiri dengan dia. Pada waktu Musa dan Elia akan meninggalkan mereka, Petrus yang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dikatakannya berseru. Guru, hebat sekali ini. Kami akan membuat tiga pondok. Satu untuk Guru, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Sementara ia masih berkata-kata, ada awan terang yang turun menyelubungi mereka dan mereka diliputi rasa takut. Lalu, dari awan itu terdengar suara, Inilah anakku, pilihanku, Dengarkanlah dia. Ketika suara itu menghilang, hanya Yesus serta murid-muridnya saja yang ada di situ. Mereka merahasiakan apa yang telah mereka lihat. Lama sesudahnya, barulah mereka menceritakannya. Dari kaki bukit sampai Yerusalem Keesokan harinya, ketika mereka turun dari bukit, orang banyak menemui Yesus. Seorang dari antara orang banyak itu berseru kepadanya. Guru, ini anak tunggal saya. Setan terus-menerus menjangkeram dia, membuat dia berteriak-teriak dan kejang sampai mulutnya berbuih. Setan itu selalu memukul dia dan tidak mau melepaskannya. Saya mohon kepada murid-murid guru agar mengusir setan itu. Tetapi mereka tidak sanggup. Hai kalian yang tidak beriman dan keras kepala, kata Yesus kepada murid-muridnya. Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Pada waktu anak itu menghampiri dia, setan menghempaskannya ke tanah dan membuat dia kejang. Tetapi Yesus memerintahkan setan itu agar keluar. Ia menyembuhkan anak itu, lalu menyerahkan dia kepada ayahnya. Orang-orang yang melihat kenyataan kuasa Allah itu dicekam rasa takut dan gentar. Sementara orang sedang membicarakan semua keajaiban yang telah dilakukannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarkan aku dan jamkan apa yang akan kukatakan. Aku, Mesias, akan dikhianati. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya, karena pikiran mereka tertutup dan mereka tidak berani bertanya. Lalu timbulah perselisihan diantara mereka mengenai siapa yang terbesar di dalam kerajaan yang akan datang. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, lalu berkata kepada mereka, Siapa yang menyambut anak kecil seperti ini berarti menyambut aku, dan siapa yang menyambut aku berarti menyambut Allah yang mengutus aku. Kasihmu kepada orang lain merupakan ukuran kebesaranmu. Yohanes datang kepadanya dan berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan dengan nama Guru. Kami melarang dia, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, Jangan dilarang, karena orang yang tidak melawan kita berarti memihak kita. Sementara itu, saat kembalinya ke surga makin dekat, dan dengan tekat yang bulat, Yesus berjalan terus menuju ke Yerusalem. Pada suatu hari, ia mengutus beberapa orang pergi lebih dahulu untuk menyediakan ruangan bagi mereka di suatu desa orang Samaria. Tetapi penduduk desa itu tidak mau menerima mereka, karena mereka sedang menuju ke Yerusalem. Ketika Yaakobus dan Yohanes mendengar tentang apa yang telah terjadi, mereka berkata kepada Yesus, Guru, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk menghanguskan mereka? Tetapi Yesus menoleh dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Hal mengikut Yesus. Sedang mereka berjalan, seseorang berkata kepada Yesus, Saya akan selalu mengikut Guru kemanapun Guru pergi. Tetapi Yesus menyahut, Ingat, tempat untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Serigala mempunyai lubang untuk tempat tinggalnya. Dan burung mempunyai sarang. Tetapi aku, Mesias, sama sekali tidak mempunyai rumah di dunia ini. Pada suatu ketika, ia mengajak seseorang agar ikut dan menjadi muridnya. Orang itu mau, tetapi ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Yesus berkata, Biarkan orang-orang yang tidak memiliki hidup yang kekal mengurus sendiri hal-hal semacam itu. Kewajibanmu ialah ikut dan memberitakan kedatangan kerajaan Allah kepada seluruh dunia. Orang lain berkata, Baik Tuhan, saya mau ikut, tetapi izinkan saya minta diri dahulu kepada keluarga saya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Siapapun tidak layak bagi kerajaan surga, kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya.